Satu lagi Ustadz Kan kalau misalnya kita jamaah Sutrahnya kita imam kan Misalnya kita masbuk Memang kita Tanda kutip bekas jamaah nih Tapi Belum selesai Berarti sutrahnya kita masing-masing Itu Ustadz Iya baik Kalau misalnya Di soft pertama Sutrahnya adalah imam Ya sutrah bagi siapa dulu La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Alayhi salatullah Wa alihi wal ahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji-puji bagi Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan nikmat iman Nikmat Islam Nikmat panjang umur Nikmat sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nikmat beribadah Nikmat lebih ilmu Nikmat masu yang potensial Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Maka dialah yang mendapat petunjuk Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Maka mereka orang-orang yang mau Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi di channel Melenium Mengaji Bekerja sama dengan kajian hadis online atau KHA ofisial membahas masih di kitab Bulgul Maram karya Al-Hafiz Ibn Hajar Askolani Alhamdulillah sekarang masuk ke dalam hadis nomor 242 Babul Sutroh Al-Musolli ya Ustaz ya Ibab Meradis Sutroh ya Nah kajian kami masih dipandu oleh Ustaz kami Al-Mukoram Alhamdulillah beliau sudah hadir diantara kita semoga beliau selalu diberi kemurahan rejeki kesehatan, kekuatan untuk beribadah dan dimiliki segala urusan selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat Semoga berguna bagi Ibn Fila, silaku tolibil ilmi tanpa berpanyak kata untuk wakil dan tepat Guru Nabi Al-Mukoram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Inna bahaka alaikum makibat Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahubi isha'in Ila yunmuziri Atau'ala hadisi kitabullah wa khair ala khair ala khair ala khair ala khairan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa sarul umori muhdasatubha wa kula muhdasatubha wa kula muhdasatubha wa kula Bikatubulalah wa kula dulala tukun ala Silahkan bukai kutubillah Kitab buluh lima orangnya Alhamdulillah sudah sampai Bapu Sitratil Musoleh Bap Sutrah ya Batas Batas Al-Musoleh Sholat Adis ke 240 Luda dalam kitab saya An Abi Juhayb Dari Abi Masih di WA Kenapa Ustaz Masih di Masih di WA Dari Abi Juhayb Bin Al-Harith Raudioloan Semoga Allah Meriduhnya Kola Rasulullah Telah bersabda Rasul Sallallahu Salam Lau Ya'lam Jika Mengetahui Ya jika Mengetahui Siapa Al- Al-Ma'al Rubayna Yadih Al-Musoleh Ya Melewati Orang Yang Sedang Di depan Sholat Yang melewati Yang di depannya Sedang Sholat Ya Mada Adalah bagian Daripada dosa Al-Ismi Itu dosa Ismul Lakana Miscaya An-Yakifah Ukuf Ya Ya'kifah Ukuf Kofa Yakufu Berdiam Atau Ukuf Ukuf Ya Berdiam Atau Tidak bergerak Atau Menunggu Ya Bahasa Contoh Menunggu Arba'ina Selama Empatpuluh Ya Gak tahu Empatpuluh Apa Dalam hadis ini Kita biarkan Begitu saja dulu Sebenarnya Teks Habisnya Empatpuluh Khairun Khairun Itu Lebih baik Lahu Baginya Bagi siapa Bagi yang Menunggu Tadi Kembali Orang-orang Yang menunggu Tadi Menunggu Diam Tidak Mau melewati Orang Yang sedang Salah Salah Di depannya Ya Khairun Lebih baik Baginya Min Daripada Min Perbandingan Ya Min 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 Bisa berarti Perbandingan Bisa berarti Sebagian Min Daripada An-Yamuro Ya Daripada Melewati Bainaya Dih Di depannya Orang yang Sedang Sedang Salah Mutafakun Alayhi Hadis Siwayat Buhari Muslim Kalau Mutafakun Alayhi Buhari Muslim Walafdu Bil Buhari Lafat Yang kita Baca Ini Ada di Buhari Ya Wa Wa Waka Afil Bazar Ya Orang boleh Membazar Min Wajahi Ahor Dari jalan Yang Lahir Dari jalan Yang 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 Dimasuk Arba Dijelaskan Disini Arba Ina Ya Harbina Harifan Empatpuluh tahun Empatpuluh tahun Empatpuluh tahun Empatpuluh tahun Beromongannya Adalah Kalau Misalnya Orang Yang Sholat Sehusus Sholat Ya Orang Yang Sholat Ya Paling Lama Berapa Menit Ada Sejam Paling Lama 10 Menit 8 Menit Ustaz Sudah Sejam Ya Sejam Kan Artinya Perbandingan Dengan Sejam Masih Lamaan Terlalu Lama Ini Perbandingan Empatpuluh tahun Empatpuluh tahun Artinya Kamu Tidak perlu Menunggu Selama Itu Sebenarnya Tidak perlu Menunggu Selama Itu Sabar Sedikit Sabar Sedikit Orang Setelah Paling 5 10 Menit Ya Tidak Sampai Sejam Juga Tidak Sampai Setengah Jam Juga Ya Apalagi Empat Lu Tau Bo Ya Sabar Ya Sabar Sedikit Tahan Kenapa Lo Ya Lalu Jika Kamu Gatau Bawa Kamu Melewati Itu Sebagian Dari Pembuatan Dosa Maka Kamu Sabar Ya Menah Diri Sabar Untuk Dilemelewati Itu Lebih Baik Daripada Wala 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 Menunggu 40 Tahun Lamanya Oh Tidak Selama Itu Kenyataannya Nah Ulama Berbeda Pendapat Disini Mengenai Hukumnya Ada pun Bahasa Hanafi Dan Hambali Bahwa Sutrah Di dalam Solat Hukumnya Wajib Hukumnya Wajib Maka Dari itu Solat Antum Sendirian Ataupun Berjamaah Ya Terutama Sendirian Antum Tidak Pasang Sutrah Tidak Asal Solat Atau Berdosa Karena Menghubungi Wah Ambali Dan Hanafi Sedangkan Jumur Lama Sebagian Yang Lain Memaliki Shafi Dan Ada Masjab Abu Zahiri Itu Hanya Sunnah Saja Hanya Sunnah Saja Tidak Tidak Sampai Wajib Tapi Sunnah Sunnah Ditekankan Hadis Hadis yang kita baca ini Saya temukan juga Ada di Abu Daud Halaman 173 Nomor hadisnya 701 Ada pun di Imam Muslim Nomor hadisnya 507 Halaman 230 Di Bukhari Halaman 121 Nomor hadisnya 510 Ini Tambahannya Adalah Abu Daud Saya tambahkan Di Abu Daud Ada di Apa namanya Di jilid 1 Abu Daud Ada 2 jilid Di jilid 1 Halaman 173 Nomor hadisnya 701 Baik Hadis berikutnya Wa'an Aisyah Dan dari Aisyah Radiyallahu Anbu Semoga Allah Meridunya Kolak Dia telah berkata Su'ilan Nabi Telah ditanya Siapa Nabi Nabi Telah ditanya Fih 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 Goswati Tabuk Pada Pada saat Perang Tabuk Ya pada saat Perang Tabuk An sitra Til musalla Tentang Sutroh Ya Tentang sutroh Pada pembatas Orang yang Sholat Ya Fakola Nabi Bersabda Atau menjawab Pertanyaan tersebut Mislu Mu'afirati Rojul Seperti Mu'afir Yang paling belakang Di dalam Pada-pada Kendaraan Apa itu Pak Nah ini Maksudnya apa Kendaraan Orang zaman dulu Kan pada saat itu Kendaraan Unta Ada Unta Ada Unta Ada Unta itu Kalau mau naik Kan tinggi Ya Pak Ya ada tinggi Ada Ada pijakan Ada 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 pijakan Buat naik Nah setinggi Itulah Kurang lebih Sutranya Ya kurang lebih Segitu Agar apa Agar terlihat Ya Aku lama Berbeda Pendapat dalam Hal ini Ada yang Segitu Sekitar 30-45 Sentimeter Ada yang Bahkan Cuma garis Cukup Ya Garis Cukup Atau Pembatas Kalau sejadah Sejadah Ada 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 Pembatas Itu Tapi Apa namanya Tidak terlihat Yang bagus Itu Yang elok Itu Yang terlihat Yang ber Yang berdiri Yang ada Yang terlihat Agak tinggi Ya kurang lebih 30-40 Sentimeter Nah kalau saya Pribadi Solatnya Kalau saya sendirian Solat Maka saya hampir Paling pojok Pak Paling pojok Sekiranya Pasti tidak ada Orang yang Melewati Saya Paling pojok Hadisnya Ada di Imam Muslim Nomor hadisnya 500 Halaman 227 Hadis berikutnya Wa'an Saburah Wa'an Saburah Tabeni Ma'bad Al Al Juhani Kola Dia telah berkata Kola Rasulullah Telah bersabda Rasul Sallallahu Sallam Liyastatir Liyastatir Lame Disi Lame Lam Amr Kata kerja perintah Hendaklah Ianya itu Filmodore Liyastatir Sataro itu Sataro Satir Menutup Hendaklah Tutupi Hendaklah Menutupi Kita diperintahkan Untuk menutup Maksudnya Menghalangi Ahadukum Salah seorang Di antara kaum Masukul Dalam terjemahan Salah seorang Di antara kaum Hendaklah Menutupi Atau Hendaklah Menghalangi Menghalangi Dari apa Fisolati Di dalam Sholat Walau Walau Bisahmin Walau Dengan Dengan Anak Panah Walau Dengan Anak Panah Hendaknya Adalah Penghalang Penghalang Sholat Di depan Kamu Ya Letaknya Setelah Pas untuk Sujud Di depan Sujud Tidaklah Ada Ini Kata kerja Berintah Berdasarkan Hadis Salah satu Hadis ini Maka Imam Ahmad Bin Hambal Dan Imam Mahanafi Mewajibkan Mewajibkan Apa namanya Sutrah Ada Bahkan Kalau tidak ada Sutrah Hukumnya Dua Bisa Tidak Sah Sholat Bisa Berdosa Sholat Sholat Sah Tapi Berdosa Karena Tidak Memakai Sutrah Kenapa Karena Membuat Secara Tidak Langsung Menjadikan Orang Lain Melalui Melalu Melewatinya Secara Tidak Langsung Mengizinkan Orang Lain Berdosa Karena Perbuatan Kita Bisa Dipahami Hadis ini Juga Ada di Abu Daud Ini kan Hakim Akim Jilid 1 Nomor Hadis 252 Ada pun Di Abu Daud Nomor Hadisnya 698 699 Saya Balik 172 Halamannya Semoga Allah Meribu Ya Kola Telah berkata Kola Rasulullah Telah bersabda Rasul Yuk Yaktou 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 Mempemutus Pemotong Pemutus Atau bisa juga Yaktou Solat Pemutus Solat Maksudnya Pembatal Solat Pembatal Solat Pemutus Solat Pemotong Solat Ya Ar-Rajul Seseorang Al-Muslim Ar-Rajul Muslim Seseorang Muslim Jadi Pemutus Solat Seseorang Seorang Muslim Ida Apabila Lam yakun Tidak Terdapat Atau Tidak Terjadi Tidak Terdapat Baina Yadahi Di depannya Di depannya Pada saat Dia Solat Mislu Seperti Mu'aykhir Rahli Ya Seperti Pembatas Seperti Apa namanya Yang ada Di belakang Kendaraan Tadi Kurang lebih 34 cm Tadi Ya Orang Yang tidak Menggunakan Begini Membubah Apa namanya Sutra Yang bisa Terputus Solatnya Nah Ulama Berbeda Pendapat Dalam hal ini Terputus Di sini Apa Apakah Solatnya Batal Atau Hanya Pahalanya Berkurah Karena Dalam Dalam Pembatal Pembatal Solat Tidak Ada Tidak Ada Tidak Memakai Tidak Ya Tidak Ada Di situ Kebab Itu Tidak Ada Berarti Kemudian Mesyar Adalah Apa Namanya Berkurang Pahalanya Atau Ada Mana Atau Ada Mana Kita Bahasa Ya Apa Yang membuat Itu Satu Ya Al Mar'atu Perempuan Ya Ada Perempuan Lewat Bisa Bisa Batal Solatnya Atau Berkurang Pahala Pahala Solatnya Ya Perempuan Lewat Atau Walakhimar Walakhimar Itu Kedai Ya Walakalbu Al-Aswat Kalbul Aswat Anjing Hitam Anjing Anjing Hitam Kalbul Aswat Ini Mampus Ya Al-Hadis Kalau ada Kata-kata Al-Hadis Biasa Sepanjang Nih Ya Diambil Penting Saja Wafi Dan Padanya Al-Kalbul Aswat Sayton Yang Dimasuk Anjing Hitam Itu Adalah Sayton Sayton Itu Artinya Satona Satona Itu Apa Ba'ida Ba'ida Ba'uda Min Rahmatilah Jauh Di Rahmat Allah Satona Ya Atau Satona Juga Bisa-bisa Berarti Terlempar Ya Karena Setan Yang Terlempar Ya Pada Saat Dia Mencuri Berita Dari Langit Di Terlempar Dia Dilempar Walahu Dan Masih Baginya An Abi Urero Dari Abu Hurero Nah Wuhu Seperti Itu Itu Juga Dunal Kalbi Tanpa Menyebut Kata Anjing Disitu Artinya Menurut Abu Hurero Cuman Perempuan Keledai Saja Kancing Anjing Tidak Ada Disitu Menurut Abu Abu Hurero Wali Abi Daud Dan Bagi Abu Daud An Ibnu Abbas Dari Ibnu Abbas Semoga Allah Meridoi Keduanya Nah Seperti Tujukan Veksinya Duna Akhiri Tanpa Menyebutkan Yang Akhirnya Ya Ada Kalimat Kalimat Perempuan Bukan Perempuan Sembarangan Tapi Perempuan Yang Sudah Haid Artinya Perempuan Yang Haid Mokalab Atau Perempuan Yang Sudah Maksudnya Apa Perempuan Yang Sudah Mokalab Yang Sudah Akhir Balik Atau Perempuan Yang Sedang Haid Sedang Datang Datang Haid Padahal Dalam Dalam Batal Batal Tidak Disebutkan Perempuan Lewat Batal Sholat Nah Ulama Mencoba Mengumah Memikirkan Hal ini Yang dimasuk Pembutuh Seratu Apa Ya Kalau orang Sholat Antum Sholat Perempuan Lewat Maka Dihawatirkan Pikiran Jadi Fokus Tidak Tidak Khusu Ya Kalau Perempuan Semua Perempuan Perempuan Sudah Balik Lewat Karena Jaman Nabi Masjidnya Lompong Tidak 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 Bisa Lewat Keledai Bisa Lewat Bisa Masuk Dalam Masjid Jadi Kita Memikirkan Hadis Ini Di konteks Jaman Nabi Jangan Dibawa ke Jaman Sekarang Nanti Baru Kita Duduki Persoalannya Jadi Pada saat Perempuan Lewat Dihawatirkan Nanti Tidak Fokus Siapa Itu Yang Lewat Aduh Hilang Fokus Maka Bisa Menjadikan Fokus Hilang Husunya Berkurang Berarti Kemungkinan Yang tidak Batal Soalnya Hanya Pahalanya Berkurang Itu Kalau Perempuan Yang Tidak Yang Perempuan Semua Umum Tapi Kalau Perempuan Yang Haid Lewat Khawatir Darah Netes Disitu Netes Ketempat Antum Lewat Antum Sedang Sholat Gitu Kan Itu Yang Dihawatirkan Itu Kalau Perempuan Lalu Himar Kledai Kendaraan Zaman Nabi Dulu Tadi Ada Kledai Ada Kuda Ada Untang Liatnya Kledai Itu Kan Kedai Seperti Mobil Kedai Seperti Motor Yang Ada Ciri Khasnya Kan Gitu Ya Nanti Kalau Motor Antum Di Bawa Di Parkir Gitu Kan Gak Bisa Jalan Tendiri Motor Itu Ya Kalau Kledai Kalau Lupa Diket Kan Bisa Jalan Mudah Mudah Padir Agak Kena Kala Iya Pada Saya Lewat Depan Alem Atum Sedang Sholat Lewat Kledai Gitu Kedai Yang Kledai Saya Ya Jangan Kledai Saya Bagaimana Hidang Fokus Jadi Keara Terputus Sholat Itu Adalah Berkurang Pahalanya Lebih Keara Sana Ya Lebih Keara Lebih Keara Sana Apakah Hadis Ini Lebih Dulu Dibanding Hadis Yang Jangan Berbicara Waktu Sholat Waktu Kita Pernah Bahas Waktu Sebelum Sebelumnya Ada Sahabat Lagi Sholat Masih Bisa Ngobrol Sama Yang Lain Gitu Eh Tadi Ini Padahal Lagi Sholat Nah Ini Hadis Setelah Atau Sebelum Hadis Yang Dahulu Jadi Kemungkinan Kalau Hadis Ini Sebelum Lagi Ngobrol Itu Kledes Saya Kayak Itu Ya Bukan Sih Ngobrol Dalam Sholat Bagaimana Kejadian Bisa Dipriksa Agak Lama Agak Lama Kapan Muncul Hadis Muncul Harus Dipriksa Siapa Perawih Perawih Ya Kelihatan Di Perawih Yang Siapa Yang lebih dulu Menceritakan Usianya Berapa Tahun Orang Ini Kelihatan Agak Lama Prosesnya Nah Fokus Kita Ke sana Fokus Kita Fokus Ke Bapak Sutra Tadi Ini Bagaimana Sutra Ini Bagaimana Hukumnya Apa Terus Jampaknya Apa Itu Kesana Fokusnya Kalau kita Mencari Mana Habis Waktu Kita Ada Ada Anak 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 Dayi Baby Yang Sekarang Dia Suka Ngompol Sembarangan Suka Lewat Kenapa Tidak Termasuk Di sini Kenapa Cuma Tiga Itu Aja Kalau Misalnya Ini Ada Kaidah Begini Al Ibrotu Bi Umum Milafad Wala Bi Fuhdi Sabab Ini Sebenarnya Kaidah Ke Quran Asbab Nuzul Kalau Hadis Sebab Turunnya Quran Ini Walaupun Ayat Quran Turunnya Buat Sifulan Ya Contoh Celakalah Kepada Orang Yang Merubah Kitabnya Dengan Tangannya Sendiri Ini Buat Siap Siap Ya Yahudi Dan Nasrani Yahudi Yahudi Tapi Itu Berlaku Buat Kita Juga Jangan Kita Merubah Walaupun Buat Buat Orang Yang Merubah Merubah Dalil Merubah Fatwa Merubah Seenak Jidatnya Gitu Kan Hanya Bisa Kita Begitu Dengan Hadis Ini Walaupun Tujuan Kesana Perempuan Kelendai Atau Kucing Atau Yang lain Yang Kiranya Artinya Apabila Sutra Tidak Dipasang Maka Siapapun Bisa Lewat Maka Siapapun Bisa Lewat Maka Jangankan Perempuan Anak Kecil Kalau Lewat Tergambar Maka Tergambar Suka Pemutus 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 Sorat Bukan Pemutus Sorat Maksudnya Pengurang Pahala Sorat Kita Jadi Bisa Kesana Walaupun Hadis Hanya Tiga Bisa Berlaku Yang Lain Tergambar Suka Bisa Suka Miara Kucing Ponakan Sudah Kasih Sutra Nama Kucing Lewat Bisa Mengurangi Pahala Sholat bukan kesana larinya kucing keledai sama dengan keledai sama dengan hewan yang namanya kucing yang namanya keledai kalau kita harus pakai sutra kan dia gak ngerti, bukan begitu masalahnya keledainya sebelum sholat diikat dulu kucingnya sebelum kita sholat diikat dahin dulu kalau kucingnya kalau udah diikat ini sutra, gak ngerti kalau orang lain gitu ya ustad caranya, kelihatan gak saya ditahan ya kalau ada orang melewat kita tahan begitu ya ustad nanti ada hadisnya di bawah kita kena fokus nanti, dan dicegalkan begitu ada yang hadisnya kita bunuh dia ada nanti hadisnya pertanyaannya kita langitnya Magli jam berapa ustad? 15 menit lagi ya? masih 15 menit lagi aman, aman ya sekarang dulu ya hadis 248 wa'an Abi Syed Al-Hudri dari Abi Syed Al-Hudri radiyallahu'an semoga Allah meriduinya ana Rasulullah ya bahwa saya Rasulullah ini salam ana Rasulullah karena ini huruf-huruf nasab bukan ana Rasul ana Rasulullah s.a.w. kau lah bersabda idha sholat hadukum apabila salah satu diantara kamu sholat ya fal yaja'al maka hendaklah lamnya lam amr perintah maka hendaklah menjadikan ya menjadikan tilakoh'a wajihi say'an di depannya itu sesuatu ya di depan dia jadikan sesuatu apa kek? ya sesuatu sesuatu fa'in lam yajid maka jika tidak mendapatkan sesuatu itu ya fal yansib maka hendaklah tancapkan nasobah menancapkan ya ya asok tongkat zaman dulu kan isinya kan orang-orang tua pada bau tongkat ya ya nabi pakai tongkat tancapkan apa saja lah kira-kira apa saja ya kalau sekarang kalau anak-anak anak-anak apa anak sekarang pakai tas ya tasnya taruh depan diriin ya nah tasnya taruh taruh depan ya fa'in lam yakun maka jika gak ada juga tuh ya fal yahu fal yahu toh hatan ya maka hendaklah buat garis dengan satu garisan oh di garis garis ya walaupun nah sekarang kan ada tuh di jaman di masjid-masjid kita kan biasanya pakai lakban ya nah ada ada masjid ada karpet tuh karpet-karpet masjid di depannya ada lakban merah atau hitam tuh itu sutra sebenarnya ya setelah baik lalu mana dia jadi mana sih oh saya kelewatan ya 249 tadi ustad 248 lewat 249 kita pas dulu ya tapi supaya 248 panam yakun fal yahu bapak hendaklah buat garis tummala lalu jangla jangan ya durut 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 tuh mudurut ya gangguan jangan diganggu jangan merusak maksudnya ya jangan mengganggu atau jangan merusak ya man siapa saja marro bainayadehi ya orang yang apa namanya melewati di depannya ahrojuh ahmad ahmad wadum aja wasawib iban walam isibu min jaman anaw mustarib ya jadi hadis ini ada yang menganggap ada yang menganggap hadirnya asan ada yang menganggap hadirnya aso nah dua-duanya baik ya hadirnya dipakai ya hadirnya dipakai 248 dulu ya kita kebelakang dulu wa'an abis syaid al-kudri diolohan kola kola rasulullah salat idas son ahal hukum ilas iid apabila diantara kamu salat ya apabila salah satu diantara kamu salat ilas ayin atas sesuatu yasturuhu yasturuhu ya satar sama menutupinya ya menutupinya minangnas apa saja jadikan sesuatu itu untuk menutupi dari orang-orang dari manusia ya fa'arodha maka jika roda yarudhu mengendaki menginginkannya ahadun seseorang an yajet taza ya bainayadei melewati di depannya ya jadi fal fal yada fa' apa ini fal yada fa' itu mencegah ya hendaklah mencegahnya fa' in abah maka jika orang yang dicegah itu menolak ya ful yukot u maka hendaklah membunuh masih memeranginya ya memeranginya fa' in nama hua sehton karena seungguhnya dia ini adalah saya dia ini adalah sehton nah kalau hadis ini kita terapkan Pak ya kita kan cegah sebukannya demikian berbah sebisa mungkin dengan tangan kita agar orang itu tidak lewat lalu bagaimana kalau ternyata orang itu tetap lewat ya bagi maja pambali bagi maja syafi'i maka soalnya kita batal karena wajibkan ya sewisiannya kita kita cegah tapi bagi maja pihak lain tidak batal ya solatnya kita tetap usah ya mungkin berkurang pahalanya jadi kurang fokuskan kurang musuh tapi yang menyebabkan dia tidak usuh orang yang lewat tadi dia yang berdosa ya karena kita sudah siapin sutra ya sudah siapin sutra dia misalnya lewat maka dia yang dosa ya oke ya tapi kalau kita tidak menyiapkan sutra orang itu lewat kita batal solatnya kata maja pambali maja pambali karena kita salah gak menyiapkan sutra berpuang orang melewati kita ya walaupun dicegah gak perlu dicegah sebenarnya karena penghalang makanya sutra itu apa saja sebenarnya yang kira-kira bisa menghalangi orang-orang lewat di depan kita maka saya selalu sebelum saya berpikir dulu ya kira-kira kalau seorang saya begini orang lewat gak ya maka cari posisi yang kira-kira orang itu tidak bisa melewati kita ya kita berpikirnya orang-orang belum paham pak betul kalau orang paham enak abis sholat jumat biasanya tuh kan ada yang mau buru-buru pulang ada yang mau sholat sunnah gitu kadang kiri wah penuh nih yaudah akhirnya kita sholat disitu tapi kadang depan pulang jadi kita gak ada sutra depannya udah ada kalau ada sejadah udah teman sutra itu yang jadi masalah kalau kita berurusan dengan orang-orang yang gak paham kalau orang paham semua enak orang tanpa kita kasih garis tanpa kita taruh sutra pun orang udah paham sholatnya pasti dia menghindar yang repot udah-udah dengan sutra masih lewat juga karena gak paham ya makanya bagaimana kita memahami orang-orang tersebut patut das kita biar paham orang-orang tersebut ya makanya dakwah dakwah lah gitu kan sebisanya sampaikan diadiku oleh cuma satu ayat balik juga ini walau ayah tapi sampaikan yang antum tahu jangan yang antum belum tahu itu sampaikan jadi diskusi lebar nanti sampaikan yang antum tahu saja ya gak antum tahu skip aja dulu gitu ya baik kita diskusi dulu kali ya masih panjang masih panjang masih panjang nanti kita lanjut di pakankan berita habis ya satu lagi habis ya satu lagi ya jangan putus jangan memotong jangan memutus as sholat ya sholat saya pun sesuatu mana nih jika ada yang mau ada yang ingin maka cegahlah tadi cegahlah sekuat tenaga sebisa mungkin nah cegah disini tadi pak cegah itu arti gini saya mau tanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati yang itu pahamnya pak ya istilahnya kalau kita di kamar itu jendelanya dibuka jangan pakai selimut jendelanya ditutup dulu gitu nah itu ada karena apa hasil apa tuh karena ada sesuatu yang apa dibuka peluang peluang melakukan kesalahan ya nah itu kan hasil itu kan hasil berpikir kan iya padahal antum masuk ke sesuatu pas ruangan padahal antum bangun tidur padahal antum ngapain gitu kan ya kita kan dikasih kesempatan untuk berpikir ya sebelum pakai-pakai jaket sebelum pakai wajud dikeperikin dulu iya kan karena itulah bagi mencegah asil berpikir sebelum melakukan sesuatu kalau dalam bahasa lebar di Jepang itu namanya dikenal dikenal di gen UC training gitu kan KYT gitu kan KYT ya diken UC training latihan menunggah bahaya ya kalau dalam dalam kita apa ladaror waladiror ya jangan menjadi berjumlah bahaya jangan buat orang lain bahaya ladaror waladiror kalau kita gitu tapi kalau orang Jepang diken UC training mencegah menunggah sebelum terjadi bahaya berpikir dulu berpikir dulu gak sama dalam hadis ini ada orang yang mau lewat katanya cegahlah cegah itu sebelum kita sholat bukan setelah kita sholat bukan sedang sholat kalau sedang sholat itu bukan mencegah mencegah itu sebelumnya makanya berpikir kira-kira kalau berasal sholat ini orang-orang bisa lewat kira-kira ganggu gak sholat itu bagian mencegah jelas ya baik silahkan kelam masih ada waktu 5 menit 7 menit berarti batas orang yang ngelewatin kita itu berarti sejauh selepas sujud kalau di luar sujud boleh orang lewat gitu iya jadi karena kekurangan ilmu ya waktu itu tapi ada orang yang melakukan sama jadi ada orang sholat ini depan si luas depannya luas terus dia agak-agak mepet ke belakang jadi saya mau ke depan yang depan mau ke belakang gitu tapi karena takut dosa tadi saya nunggu dia juga nunggu padahal di depannya luas gitu sebenarnya kita boleh gak sih ngelewat di depannya gitu boleh boleh karena batasnya kan boleh jadi pada kira-kira saja ya orang sujud segini nih betul ya lebih dikit nah selebih itu luas boleh lewat tapi memang lebih baik lebih baik menunggu lebih baik setidaknya walaupun sama orang gara-gara gak tahu padahal dia jawabnya tiga meter ini kan jadi saya juga gak konsen sholatnya ini orang imam lagi sholat nih kalau mau menghadangkan jauh jauh ke depan terus dia lewat gitu aja tadinya habis sholat mau berdebat jangan-jangan saya yang salah ini benar ya selepas panjang kita sujud aja berarti ya tapi memang sebaiknya antum tahan sebaiknya antum tahan kenapa pandangan mata itu kan luas karena ada orang yang menganggap pandangan mata kemana apakah ke tempat sujud apakah karak hiblat karak kabah ya karena dua-dua dalil pak kalau mazhabnya shafi'i kemana ke tempat sujud kalau maliki ke sana ke depan karak karak hiblat nah kalau antum mau setelah sutra selamat selamat itu melihat di depannya kan antum menghalangnya pandangan mata dia terus terlihat pandangan mata maka sebaiknya ya sebaiknya antum tumpu saja atau kita bawa sutra bisa gak sih kita mau lewat bawa sutra di depannya dia gitu iya boleh tadi kan tadi saya bilang tadi antum sebenarnya antum lewat setelah sutra luas kan depan itu luas antum boleh lewat tapi sebaiknya antum tumpu karena tadi ada yang menganggap ya pandangan wajahnya harus ke depan maka kita pasuh maka antum mau lewat sejauh manapun walaupun luas karena itu depannya dia pasti kelihatan sehingga hanya mengganggu berbah pun remandir kan ya sebaiknya memang tunggu walaupun tidak mengapa kalau antum lewat setelah sutra iya setelah satu lagi Ustaz kan kalau misalnya kita jamaah sutra nya kita imam kan misalnya kita masbuk kita berarti memang kita tanda kutip bekas jamaah nih tapi tapi belum selesai berarti sutra nya kita masing-masing itu Ustaz iya baik kalau kalau misalnya antum di sub pertama sutra nya adalah imam oke ya sutra bagi sub kedua atau sub pertama oke begitu seterusnya sub berikutnya menjadi sutra sub berikutnya kalau imamnya udah selesai ya gak apa-apa sutra nya di depan antum kan antum jadi makmum yang masuk tadi kan belum selesai dia selesai di belakangnya makanya sepanjang depan antum ya di depan dia orang ini jadi sutra dia sutra dia waktu itu lagi sholat di Madinah lagi penuh-penuhnya karena kejadiannya malam itu ada kejadian di bom jadinya paginya agak rame nih saking rame nya orang itu yang baru datangan itu imam udah mulai sholat itu orang masih lalu-lalu jadi tempat sujud kita kayak diinjak-injak sama orang tapi emang pemikiran kita apa namanya imam yang jadi sutra kita kan jadi pertanyaan setelah selesai ini orang yang gak tahu ini masih bulat-balik aja nih karena kita udah selesai sholatnya misalnya gitu nah ini berarti kurang-kurang pahal aja atau jadi batal ya sholatnya karena ini rame banget kita di stop itu udah gak bisa gitu saking rame itu gimana tuh? bagi mazabham bali bagi mazabhan nafi batal sholat ada wajib gitu kan jangan sampai orang lewat tapi kalau antum sudah sutra itu kan tanah haram pak semua boleh lewat yang dihalakan boleh lewat disitu kan tanah haram artinya antum sholat juga walaupun orang lewat gitu tadi yang belakang-belakang tadi selama antum sudah bikin sutra antum gak batal sholatnya dia pun yang lewat dia yang lewat terkena hukum gak? terkena hukum berarti belum tentu kalau dia gak tau bagaimana oh ya oke kayak gitu kan karena hukum ada bagi yang tau kan nah kita berhukum dia belum tau makanya dia melewat kalau dia tau dia gak akan lewat kan tadi kalimatnya lau yak lamu jika mengetahui ya kan 40 tahun namanya menunggu tiba-tiba karena gak tau karena gak tau ada lagi Maghrib ya Alhamdulillah ya Ivan Ufila ya dapet ilmu lagi tentang pembatas sholat ya sutra masih banyak teman-teman yang masih banyak pertanyaan boleh tulis di kolom komentar pertanyaan mana yang apa mas ya itu seputar sutra ya semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita semoga majelis ini diberkai semoga amal yang kita kerjakan yang akan kita kerjakan diterimakan Allah subhanallah menjadi terkelak berikutnya firman Allah wa'ala wa'ala semoga benar datangnya dari Allah semoga soal datangnya dari saya mohon di bukan pertanyaan besarnya dan semoga segala kesalahan yang kita dimaafkan diampuni dan dintri pahami dengan kemaramuannya walauhualam disawab tetap dengan kepala terima jenis subhanallah wa'ala 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 saya saya maaf saya saya pel Micah saya TEH masa Malaysia seperti di pes engar orang orang mereka orang 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 Terima kasih telah menonton